Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Fatiha 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 Jadi orang yang keluar dari masjid menuju rumah setelah sholat berjamaah Maka sama pahalanya Yaitu satu langkahnya Diangkat derajat Dihapus kesalahannya Diberi satu kebaikan Maka kalau kita berjalan menuju masjid Rumah kita misalkan dekat menuju masjid Maka kita boleh muter dulu Agar pahalanya lebih besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang jauh dari masjid Itu kesempatan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Waqala alaihi salam Nabi alaihi salam bersabda La tazalul malaikatuh Malaikat senantiasa Tusalli ala ahadikum Mendoakan rahmat kepada salah seorang kalian Madama fi majlisihi Selama orang itu masih ada di tempatnya Aladhi yusalli fihi Yang ia sholat di situ Malam yuhadis Malam yuhadis Selama dia belum berhadas Aw yatakallam Atau berbicara Jadi malaikat itu selalu mendoakan rahmat Mendoakan keselamatan Mendoakan ampunan Orang yang masih duduk di tempat sholat Di tempat sholatnya Hadirin sekalian Kita sholat maghrib Lalu kita duduk bersikir Sambil bersikir Kita tetap duduk saja Nggak ngapa-ngapain Tapi kita tetap duduk Selama itu malaikat akan terus Mendoakan kita Mendoakan keselamatan Mendoakan rahmat Dan mendoakan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi orang yang sholat Nggak bersikir sama sekalipun Dapat rahmat Apalagi dia bersikir Allahumma'ankasalam Astagfirullah Subhanallah Alhamdulillah Allahu Akbar Lalu la ilahilallah dibaca Kemudian berdoa Tidak berdoa sekalipun Tidak bersikir sekalipun Malaikat Mendoakan rahmat Asal orang tersebut Masih duduk di majlis sholat tadi Jadi belum berpindah Kalau dipindah Udah lain lagi Malaikat sudah berhenti Mendoakannya Begitu juga Kalau dia sudah berhadas Misalkan buang angin Nah berarti sudah berhenti Didoakan malaikatnya Atau dia bercakap-cakap Dengan temannya Ngobrol Ditanya Lalu dia menjawab Nah pada saat itu Malaikat sudah berhenti Mendoakannya Jadi selama dia belum berhadap Dan berbicara Dengan temannya Pakulu Malaikat berkata Berdoa Allahumma gfirlahu Ya Allah Ampunilah dia Allahumma rhamhu Ya Allah Sayangilah dia Rahmatilah dia Berilah kasih sayang Kepada dia Nah malaikat itu Selalu berkata Allahumma gfirlahu Allahumma rhamhu Bayangkan Kalau kita lama Duduk saja Tidak ngapa-ngapain Duduk saja Maka pahala Maka kita didoakan Oleh malaikat Yang doain malaikat Maka insya Allah Kita akan bahagia Apalagi sambil fikir Apalagi sambil berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi maka sunnahnya Nih habis sholat Jangan Ini sholat fardu Dan sholat sunnah Berlaku Jadi habis sholat Kita duduk saja Pahalanya besar Di sisi Allah Yaitu didoakan Oleh malaikat Apalagi kita Sambil berzikir Hadirin sekalian Maka Jangan lewatkan Anugerah Yang diberikan oleh Allah Yaitu didoakan Oleh malaikat Habis sholat Kita duduk Nah kalau saya tadi Udah berpindah Dari sini Ke sini Itu udah berhenti Nah yang masih Di tempat-tempatnya Nggak berubah Tempatnya nggak berubah Itu masih didoakan Oleh malaikat Selama tidak ngobrol Tapi kalau udah ngobrol Udah berhenti Didoakan oleh malaikatnya Jadi begitulah Anugerah Yang diberikan oleh Allah Kepada orang yang Orang yang duduk Selesai sholat Jadi ada perbuatan Termasuk sunnah mu'akad Yang harusnya Mendapat perhatian Dari kita Harusnya kita Bersungguh-sungguh Apa itu Al-mulazamatu Lisofil awwali Menekuni Sholat Pada Shaf pertama Jadi Kita rutin Di shaf pertama Shafnya Pindah-pindah Nggak jadi masalah Maksudnya Kadang-kadang Sebelah sini Kadang-kadang sini Kadang-kadang kanan Kadang-kadang kiri Tapi usahakan Di shaf pertama Shaf pertama itu Punya keutamaan Tersendiri Di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita Sholat berjamaah Di shaf pertama Hukumnya Sunnah mu'akad Sunnah yang sangat penting Yang kebanyakan orang Menyebelkan Silahkan Duluan Kamu Kamu aja di depan Terus begitu Dorong-dorongan Dorong-dorongan Usahakan Kita ini Saat pertama Masuki Maka insya Allah Mendapat rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Asal jangan berbut Asal jangan Menyakiti Menyakiti Orang lain Menyakiti orang lain Ada orang udah sempit Kita ngedesek Biar dapat Lalu orang lain Kesempitan Nah itu menyakiti Atau melewati Bahu-bahu Atau pundak-pundak orang Sehingga orang terganggu Itu pun menyakiti Nah menyakiti itu Maka lebih baik Disaf Disaf Tidak disaf Pertama Tapi kalau tidak Menyakiti Kita lebih utama Sangat utama Disaf Pertama Dan terus menerus Solatnya Disaf Pertama Jadi kalau kita Solat Hendaklah Berebut Sof pertama Sof pertama itu Berebut Kayak kita Ada pengumuman Dapat duit Siapa yang datang Kesini Dikasih satu juta Nah kita pasti berebut Kita pasti berebut Nah untuk urusan-urusan dunia Kita sering berebut Nah ini Urus Untuk urusan Sof pertama Usahakan kita Mengutamakan Kita kalau perlu Berebut Berebutnya Tapi tanpa Menyakiti Akhirnya kita Bersungguh-sungguh Bergegas Untuk mendapatkan Sof pertama Likau Malaikat Diberi kasih sayang Allah Jadi Allah Memberikan kasih sayang Malaikat Mendoakan Kasih sayang Agar diberi Kasih sayang Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Itu maksudnya Yusalluna Malaikat Mendoakan Rahmat Allah Memberikan Kasih sayang Pada orang-orang Yang Solatnya Disaf Pertama Maka Usahakan Kita raih Anugerah Allah Yaitu Kita Berjamaahnya Disaf Pertama Saf Pertama Itu bukan Datangnya Terakhir Lalu Kita Ngedesep Lalu Biar Dapat Bukan Tetapi Kita Datang Dari Awal Sehingga Tidak Menyakiti Orang lain Sehingga Kita Diawal Maka Itu Lebih Bagus Seperti Itu Likau Lihi Alayhi Salam Sebagaimana Nabi Alayhi Salam Bersabda Lau Ya'lamu An-Nasuh Sekiranya Manusia Itu Mengetahui Ma'fil Azan Apa-Ap Keutamaan Yang ada Di dalam Azan Wasufil Awwali Dan Sahf Pertama Thumma Lam Yajidu Kemudian Dia tidak Bisa Mendapati Hal Itu Illa Ayastahimu Kecuali Dengan Melakukan Undian Alayhi Untuk Mendapatkannya Lastahamu Pasti Dia Akan Melakukan Undian Jadi Biar Biar Tidak Berebut Semua Ingin Mendapatkan Sahf Pertama Semua Ingin Azan Kan Pasti Berebut Nah Karena Berebut Pakailah Undian Pasti Undian Itu Dilaksanakan Jika Sekiranya Manusia Itu Mengetahui Keutamaan Kebesaran Pahala Anugrah Allah Yang ada Di dalam Azan Dan Sahf Pertama Jadi Azan Itu Punya Keutamaan Orang Yang Azan Muazzin Punya Keutamaan Orang Yang Di Sahf Pertama Punya Keutamaan Maka Kita Hendaklah Bergegas Untuk Insya Azan Dan Minimal Kita Berada Di Sahf Pertama Ini Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Terima Kasih Atas Perhatian Mohon Maaf Apabila Ada Kata-kata Yang Kurang Berkenan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh